selamat menikmati Assalamualaikum guys kembali lagi di Vim Video Channel di video kali ini saya akan coba memberi sedikit pengalaman atau membuat panduan cara-cara ketika anda ingin menginginkan domba di kelas A atau bobot ekstrim dan di video sebelumnya juga sudah ada tapi tidak seperti sekarang karena yang video-video sebelumnya tidak terlalu prinsip tapi sekarang coba kita bahas tahapan-tahapannya guys misal karena banyak pasti ini juga bisa dijadikan panduan untuk anda ketika anda memilih menginginkan domba yang cepat besar ataupun yang memang punya target untuk bobot di atas 70 kg atau 80 kg jadi yang paling pertama kita lihat guys gambarnya ini dia gambarnya yang paling pertama yang harus kita persiapkan adalah tentunya modalnya dulu uangnya misalkan grade-nya kita mau beli di umur misalkan yang di umur-umur 7 bulan kalau umur 7 bulan tentunya kita cari bulunya yang lembut terus kemudian postur tubuhnya dia harus agak panjang dan tingginya harus minimal di 65 cm terus kemudian dia harus punya tubuh itu masih kerangka guys jadi masih masih lebih banyak belum-belum begitu ngisi si dagingnya itu kalau kita mau beli yang di umur 7 bulan ke bawah jadi patokannya itu aja pertama harus panjang badannya kedua dia pertumbuhan tulangnya bagus kelihatan dari kaki-kakinya pasti besar terus ketiga bulunya bulunya minimal dia masih ikal atau masih galingan atau masih galing terus galing itu patokannya belum mecah belum mencar satu-satu atau belum dia lurus belum panjang seperti ini contohnya ini dia contoh domba galing atau masih ikal guys ini pertanda bahwa si domba ini masih akan berkembang baik dan akan pertumbuhannya akan bagus terlebih kalau bulunya itu lembut halus kalau bahasa sininya itu nyutra guys nah setelah itu baru ditentukan misalkan kalau bentuk kalau warna atau tanduk silahkanlah ngomong model apapun terus kemudian kita mau menginginkan lagi yang jajalon atau misalkan yang udah umur 8 bulan ke atas 8 bulan ke atas hampir sama prinsipnya tapi biasanya ada domba yang udah dicukur karena kebiasaan domba garut di 8 bulan itu dicukur rambutnya jadi bisa kita lihat dia dagingnya belum begitu isi guys karena ngisi daging itu biasanya kalau domba garut mulai dari umur 8 sampai ke sana atau 9 bulan itu udah kelihatan dia cibuy dia gak gemuk tapi kalau dipegang berisi dagingnya tapi dagingnya bukan daging kenyal daging-daging kayak misalkan kalau dipegang itu belum keras dia masih lembut masih kenyal-kenyal gitu nah itu tandanya dagingnya masih daging muda dan domba akan melar biasanya terus kelihatan harus diperhatikan lagi tidak ada cacat misalkan ditanduk atau di kaki atau dan yang lainnya ciri yang terakhir biasanya kalau udah 7 bulan lebih si buntut itu lebar si buntut posisinya dia lebar dia lebar banget dan si bokong juga agak-agak sudah biasanya sudah lebih dari sejengkal ini guys sejengkal yang ini biasanya sudah lebih nah itu salah satu kerangka yang ketika kita menginginkan domba itu yang kapasitasnya 85 kg ke atas jadi kalau di kelas ekstrim biasanya kita 85 kg ke atas terus kemudian cara ngijirnya gampang itu tadi ya yang penting tingginya minimal 65 cm terus kemudian panjangnya panjangnya biasanya kalau 65 cm tinggi berarti panjangnya dilipatkan aja guys berarti sekitar misalkan 1 x 4 setengahnya berarti jadi sekitar 90 atau 85 panjangnya panjang badan dari dada ke buntut itu kalau misalkan ada yang lebih panjang lagi lebih bagus terus kemudian apa ya tak udah ya kayaknya terus kemudian kita itu dari dombanya dari bahan terus cara perawatannya harus seperti apa pertama yang pertama kita nih mau targetnya mau target sampai dimana misal karena ada pakan itu ada formula ada konsentrat ada yang hijauan hijauan ini termasuk sayuran dan lain sebagainya pokoknya hijauan kalau kita mau menggunakan formula berarti kita harus cari dulu tempat pakan formulanya misalkan formulanya mau konsentrat yang kelas A kelas A itu di angka 6.000 sekilo atau 5.000 sekian beda-beda nah kalau pakai formula tinggal kita kombinasi dengan hijauan misalkan kalau formulanya sehari malam dikasihnya berarti hijauannya pagi atau dicampur atau konsentrat konsentrat yang udah siap seduh atau misalkan mau apa mau fermentasi silahkan aja kalau itunya kalau pakannya yang jelas terjadwal harus terjadwal kalau misalkan saya merekomendasikan kalau memang misalkan Anda menginginkan dan memang biayanya ada dan gak ada target panen tapi targetnya pencapaian bobot alangkah lebih baiknya Anda memakai formula contohnya apa formulanya entah itu mulai konsentrat mau fermentasi mau apapun itu juga tapi kalau secara alami biasanya kalau yang saya lakukan di kandang biasanya saya pakai labu labu sayur selain labu sayur itu bikin ada ada rangsangan untuk pertumbuhan tulang labu sayur juga baik digunakan untuk sebagai penangkal cacing guys jadi bisa mematikan cacing yang ada di perut domba jadi akan lebih sehat domba cuman pemberiannya jangan terlalu banyak satu minggu satu butir aja atau dua butir atau bisa juga Anda parut peres airnya lalu Anda berikan ke dombanya dicekok biasanya ada pun misalkan ada yang bilang lagi susu terserah mau pakai apapun yang jelas harus diketahui bahwa itu aman untuk si domba itu terus kemudian yang terakhir apalagi guys kalau misalkan perawatannya biasanya utamakan dengan mandi air hangat dan kalau penjemuran sesuaikan aja gak ada hukum pastinya gak ada panduan pastinya yang jelas kalau misalkan Anda menginginkan misalkan mau 2 jam 3 jam terserah yang jelas jangan terlalu over karena biasanya kecuali kalau domba koleksi kalau domba untuk ke lapang kenapa dijemurnya terlalu lama bisa lebih dari 2 jam 3 jam karena dia segaligus latih fisik tapi kalau misalkan domba untuk pedaging untuk target bobotnya bagus ekstrim nah Anda lebih baik si domba itu jangan terlalu banyak bergerak sesekali aja jadi pagi mandihin habis itu jemur sampai kering misalkan 1 jam masukin lagi dan harus tenang di kandang itu jangan ada betina jangan ada apu maksudnya jangan terlalu banyak interaksi dia dengan domba-domba yang lainnya karena kita jaga masa begernya supaya masa birahinya supaya dia lebih fokus ke istirahatnya karena bagaimanapun juga walaupun domba garut itu ada yang sampai 140 kg 130 kg tapi biasanya mereka target umurnya udah di 2 tahun setengah 3 tahun nah kalau misalkan menginginkan di 2 tahun ke bawah itu tadi polanya kandang harus tenang pemilihan dombanya harus pas calon dombanya terus kemudian pakannya juga harus pas di garut apakah ada misalkan domba yang bobot 100 kg murni dari dari hijauan atau dari rumput ada guys saya pernah ketemu dan saya juga dulu pernah tahu tapi itu tadi dia gak boleh macek gitu jadi misalkan satu lagi larangannya gak boleh macek kalau misalkan dia ketemu macek dia ada fase penurunan bobot itu bisa sampai 1 minggu dia atau 2 minggu dia turun baru nanti dia akan pulih lagi jadi kalau misalkan mau domba itu super jangan jangan diusahakan jangan beger jangan sampai dia ada interaksi dengan betina itu lagi terus apalagi takut saya ada yang lupa guys tapi rasanya sudah jadi kalau itu tadi panduannya pakannya udah sarat petretnya kalau kita mau cari petretnya terus kalau misalkan sekarang mau cari yang domba yang bobotnya 100 kg atau apa banyak domba yang udah bobot 100 kg harganya murah tapi umurnya udah di atas 4 tahun atau 5 tahun bahayanya apa gak ada bahayanya cuman rugi aja karena ketika kita dapet udah terlalu tua buat apa juga gitu karena ketika nanti dipotong pun dagingnya terlalu keras lah atau apalah segala macem karena standarnya tetap paling enak itu di umur 1 tahun setengah sampai 3 tahun 3 tahun setengah udah guys kecuali kalau misalkan kita memang sayang sama domba itu ya terserah atau memang wah dombanya favorit ya silahkan aja tapi kalau untuk pedaging sayang rasanya pokoknya kalau misalkan kita mau targetin 2 tahun itu harus mencapai 1 kintal atau 1 kintal lebih seperti itu guys terima kasih terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan menjadi panduan yang berharga atau ya mau dianggap ocehan yang tidak berguna juga gak ada masalah terima kasih sudah sudi memutar video ini selamat beraktifitas jangan lupa bersyukur nikmati aja guys salam dari peternak domba garut di kabupaten garut terima kasih terima kasih